Hai, selamat datang kembali di channel youtube Neo Generation Dota 2. Salah satu hal yang dibenci oleh para hero spellcaster adalah spell immunity karena memberikan kekebalan terhadap magic. Terus, cara ngelawannya gimana dong? Oke, dalam video kali ini, konten yang akan dibahas adalah cara melawan musuh yang menjadi spell immune. Sebelumnya, jangan lupa buat like, share, dan subscribe akun media sosial dari Neo Generation Dota 2 ya. Kalau udah, lanjut di pembahasannya. Spell immune adalah keadaan di mana unit menjadi kebal terhadap spell atau magic. Kebal di sini itu tidak bisa ditarget dan tidak akan terkena damage yang bertipu magic. Benar-benar kebal pokoknya. Spell immune bisa didapat dari skill repel milik Omni Knight, Reg milik Lifestealer, Blade Fury milik Daggernaut, dan Rolling Thunder milik Pangolier. Legion Commander dan Lon Druid bisa mendapatkan spell immune dengan bantuan aganim dan talent. Selain itu, spell immune juga bisa didapat dari item Black King Bar. Biasanya, Omni, Wave Stealer, Juggernaut, atau BKB bakal jadi pilihan kalau ngelawan banyak musuh yang mengendalkan magic. Spell immune memberikan proteksi dalam dua bentuk yaitu kebal terhadap spell dan kebal terhadap magic damage. Artinya, mungkin aja stun dari skill itu bisa masuk, tapi gak ada damage-nya. Ada juga skill yang stunnya masuk dan damage-nya pun ikut masuk. Terus, gimana dong buat ngelawannya? Nah, gue bakal ngasih beberapa tips buat ngelawan musuh yang menjadi spell immune. Tips yang pertama, Immune terhadap spell bukan berarti immune terhadap serangan fisik. Salah satu kesalahan yang sering dilakukan oleh player yang punya spell immune adalah itu mereka berpikir bahwa mereka tidak terkalahkan. Padahal nih, jika diserang dengan attack biasa, ya damage-nya tetap aja masuk. Spell immune itu mungkin bisa membantumu lepas dari magic dan disable musuh, tapi kalau berhadapan dengan carry musuh yang biasanya mengandalkan physical attack, spell immune-nya gak terlalu efek juga tuh. Tips yang kedua, Item Blademail Sistemnya ini mirip sama serangan fisik di cara pertama, tapi sekarang sumber demag-nya itu berasal dari hero musuh sendiri. Di patch dulu, Blademail gak tembus terhadap spell immune, tapi sekarang udah diganti sehingga bisa menembus spell immune. Musuh juga akan berpikir dua kali sebelum menyerang jika kamu memiliki Blademail, meskipun musuh juga punya spell immune. Tips yang ketiga, pakai skill disable yang persis spell immunity. skill yang gue sarankan buat ngelawan spell immune itu, terdiri dari Berserker Skull, Vian's Grip, Flaming Lasso, Flaming Lasso, Ruptur, Doom, Black Hole, Duel, Reverse Polarity, Stun Gaze, End Snare, Dismember, dan item abisau blade. Kalau musuh udah kena disable, meskipun mereka punya spell immune, musuh bakal gampang buat di-kill. Bisa juga pakai skill-skill yang ngedemai ke musuh yang spell immune, seperti cooling blade, omni slash, dan lain-lain. Untuk lebih lengkapnya, bisa dilihat di deskripsi tiap-tiap skill, apakah mereka persis spell immune atau tidak. Jadi kesimpulannya, spell immune gak berarti kebal dari serangan kok. Attack yang berasal dari physical attack, terbukti ampuh buat ngelawan spell immune. Apalagi biasanya musuh akan merasa sok kuat kalau punya spell immune. Penggunaan item seperti blade mail, atau skill disable, Vian's Grip, memang cocok buat ngelawan spell immune. Tapi dengan kerja sama tim yang kompak, musuh seperti apapun bisa dikalahkan. Kalau kamu suka video ini, tekan tombol like dan subscribe ya. Jika ada pertanyaan, request, atau apapun, silahkan tulis di kolom komentar. And see you in the next video. sub indo by broth3rmax Terima kasih.